Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, utamanya kepada PPIOI yang sudah akumulir tersenggaranya webinar pagi ini dengan judul The Role of Immunotherapy in Urogenital Cancer. Hari ini kita akan ada empat pembicara yang akan menayangkan atau memberikan lecture kepada kita, utamanya tentang immunoterapi di kanker urogenital. Kita nanti ada pembicara pertama adalah Dr. Ferry Safriyadi, pembicara kedua adalah Dr. Lukman Hakim, dan pembicara ketiga ada Prof. Rene Umbas, yang terakhir nanti ada Prof. Nagata dari Jepang sebagai pembicara terakhir case discussion session. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa agar webinar hari ini bisa berjalan dengan lancar, bisa memberikan tambahan pengetahuan dan khasanah ilmu, utamanya buat para peserta dan para uruluh yang ada di Indonesia, sehingga bisa meningkatkan pelayanan, terutama di bidang uruluhi-unikologi di Indonesia. Kita buka dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kita langsung pada pembicara pertama hari ini. Beliau adalah, saya share screen dulu. Pembicara pertama adalah Dr. Ferry Safriyadi. Beliau adalah staff di Departemen Urologi, Fakulasi Dokteran Universitas Pajajaran Bandung, dan Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kemudian beliau adalah ahli urologi dengan main interest di urologi-onkologi dan endo-urologi dalam hal ini adalah laparoscopic surgery. Beliau nanti akan berbicara tentang opportunity and challenge pada manajemen renal sel karsinoma di Indonesia. Terima kasih. Dr. Ferry Safriyadi, waktu kami persilahkan 30 menit. Baik, terima kasih. Bapak Moderator, Dr. Taufik Nur. Pertama-tama juga saya mengucapkan terima kasih kepada PPIAWI yang telah memfasilitasi kegiatan ini dan Inasau pada kesempatan yang sangat baik ini. Jadi tadi sudah diungkapkan mengenai perlunya kita refreshing mungkin ya, pengetahuan-pengetahuan, apalagi ini ada hal yang baru tentang pengobatan salah satu modalitas terbaru. Baik, saya kira slides-nya sudah tampak ya. Sudah tampak, Pak Moderator, siap. Baik, saya mendapat tugas untuk menyampaikan tentang opportunity and challenge in renal sel karsinoma management di Indonesia. Baik, saya kira kita tahu bahwa kanker ginjal ini sebetulnya kalau kita lihat dari secara epidemiologi itu meningkat seperti juga kanker-kanker yang lain. Dan kita tahu bahwa kanker ginjal itu sendiri terdiri dari beberapa macam jenis sel berdasarkan patologinya. Yang pertama yang terbanyak itu adalah kita sebut sebagai renal sel karsinoma. Ini kurang lebih sekitar 80% kasus sampai 90% makan. Kemudian yang kedua adalah transesional sel karsinoma yang berasal dari lapisan mukosa pilum sampai perbatasan dari urotropelvic junction. kemudian yang banyak pada anak-anak itu yang kita sebut sebagai Wilms Tumor. Kemudian ini kurang lebih dengan renal k1 lagi, renal sarkoma itu kurang dari 1%. Jadi ada 4 entity yang kita ketahui secara patologi, tapi paling banyak adalah renal sel karsinoma. Kemudian berikutnya adalah renal sel karsinoma itu sendiri dibagi atas 3 subtipe utama. 3 subtipe utama. Yang pertama adalah clear sel. Nah ini kira-kira ada 75% kasus. Kalau kita lihat kasus-kasus ini kita ketahui biasanya clear sel karsinoma. Tetapi di luar itu ada yang kita sebut non-clear sel yang mempunyai prognosis yang kurang baik dibandingkan jenis clear sel. Dan prognosis maupun treatmentnya juga tidak lebih mudah dibandingkan yang clear sel. Nah tipe yang non-clear sel ini ada papillary, kemudian kromofobe, ada solid cystic, dan collecting duct dari Bellini. Di luar itu ada juga yang kita sebut unclassified, sekitar 4-6%. Kemudian salah satu bentuk yang bentuk yang lain atau varian dari RCC ini kita sebut sebagai sarcomatoid. Sarcomatoid ini memang lebih jarang kita temukan, tetapi kalau kita temukan maka dia mempunyai prognosis yang tidak baik, yang kurang baik dibandingkan yang non-sarcomatoid. Dikatakan bahwa kalau kita temukan tumor ginjal jenis RCC pada stage 4, artinya sudah ada metastasis, 20%-nya itu adalah jenis sarcomatoid. Jadi sangat penting sekali pemeriksaan patologi dari specimen ginjal yang kita operasi atau dari biopsi. Dikatakan sifatnya lebih agresif dan tadi prognosisnya buruk. Dan kenapa buruk? Salah satu problem, bukan problem, mungkin memang sifatnya naturalnya bahwa sinyal dari transforming growth factor B1-nya ini memang up regulation. jadi memang sangat tinggi. Ini salah satu penanda atau terjadinya perubahan-perubahan di alam biomolekuler. Jadi transforming growth factor-nya. Baik. Kita tinjau sedikit epidemiologi, kita tahu bahwa walaupun kanker ginjal ini bukan yang 10 besar, tetapi saya kira dengan bertambahnya usia harapan hidup, bertambahnya faktor pencemaran udara, kemudian angka merokok juga masih cukup tinggi, saya kira ini akan ada kecenderungan nantinya mungkin akan meningkat. Kita tahu bahwa kanker ginjal ini ukuran urutan ke-14, kemudian dan juga urutan 16 untuk menimbulkan kematian. Kita lihat di Asia populasinya cukup banyak rupanya. Kita lihat di sini paling tinggi dibandingkan benua yang lainnya. Di sini Eropa, nomor 2, kemudian ada yang ini adalah North America, kemudian ini di Latin, Amerika Latin. Kalau kita lihat di Eropa, insiden yang tertinggi itu di Tsekoslovakia, kalau di Asia adalah Israel. Dan mortalitinya, mungkin kalau mortalitinya ini kaitannya dengan servis kesehatan. Kalau misalnya insidennya tinggi, tetapi servis kesehatannya baik, tentu itu bisa ditekan tidak berkorelasi lurus. Jadi kita lihat bahwa di sini yang mortalitas tingginya di sini di Eropa adalah Lituania. Asia ini Turki. Baik. Nah, bagaimana di Indonesia? di Indonesia tercatat dari pada tahun 2018 itu sekitar 2,4 sampai 3 kasus dari per 100 ribu populasi. Dengan angka kematian sekitar 1,3 dari 100 ribu populasi dan rasio laki dengan perempuan itu 2 banding 1. Nah, karena akses salah satunya adalah akses ke kesehatan itu juga di kita belum rata. Maka cukup besar ya, hampir setengah dari pasien kita itu sekitar 45% datang sudah dalam stadium metastasis. Dan apa terapi yang bisa kita berikan 78% itu dengan operasi ya, baik itu yang sifatnya radikal maupun sitoreduktif. Kemudian 17,3% itu yang non-surgery artinya dengan terapi obat-obatan biasanya pada kasus yang sudah apa unrespectable atau mungkin juga unfit untuk operasi. Sehingga 4% ini adalah yang kombinasi. dan ini adalah data kami di Hasan Sadikin dari berapa tahun ini, 6 tahun. Kita kumpulkan bagaimana kita melihat pasien-pasien kita itu yang sudah metastasis tetapi tidak bisa kita berikan sistemik terapi karena keterbatasan akses dalam hal ini karena kita tahu bahwa obat-obatan targeted terapi belum masuk dalam sistem jaminan kesehatan nasional sampai 2018. Ini kita kumpulkan 58 pasien dan 35 kita bisa kerjakan artinya sisanya sekitar 23 sudah tidak bisa kita kerjakan karena masa terlampau besar dan seterusnya. Kita lakukan biopsi saja. Rasa-rata usianya adalah 51 tahun. Median of survival tanpa pengobatan sistemik terapi itu cuma 6 bulan mediannya. Dengan overall survival 3, 6, 9, 12 bulan itu 81%, 42% dan kita lihat bahwa pada bulan ke-9 dan 12 itu menurun jauh. dan kita cari faktor prognosis apa yang berkaitan dengan overall survival pada pasien-pasien kita yang sudah metastasis tanpa terapi sistemik ini ternyata salah satunya adalah sitoreduktif nefrectomy artinya kita kalau kita melakukan tindakan pembedahan itu akan sedikit memperpanjang usia harapan hidup dan juga kedua adalah performance status pada saat kita mulai terapi kita temukan kalau misalnya performance statusnya sudah 2, 3 biasanya tidak cukup baik artinya buruk prognosis dalam jangka waktu yang dekat kemudian berikutnya ini adalah yang di Amerika saya kira kita bandingkan kenapa kalau di Amerika dikatakan bahwa survival-nya jauh lebih baik tentu untuk yang lokalis dan regional kita lihat di sini 92% kemudian yang regional artinya sudah ada kelenjar getah bening sekitar 70% tetapi memang kalau sudah terjadi metastasis jauh maka persentasinya juga cukup rendah sekitar 12% kenapa kita lihat bahwa Amerika sebagai negara yang sudah maju bisa demikian karena memang ditemukan lokalisnya itu masih cukup tinggi 65% yang distan yang artinya metastasis 16% dibandingkan yang kita tadi 45% jadi tiga kali lipatnya jadi tentu saja kalau kita temukan dalam kondisi yang lebih awal yang masih lokalis maka usia harapan hidupnya akan jauh lebih baik nah kemudian mengenai faktor risiko kita sudah tahu peneliti sudah mengidentifikasi beberapa hal yang berkaitan dengan faktor-faktor risiko selain tadi ditemukan masalah perbedaan jenis kelamin kemudian tentu merokok dan ternyata kegemukan kemudian usia yang lebih lanjut ini juga akan merupakan faktor risiko kemudian ada yang kaitannya dengan genetik artinya yang ada riwayat keluarga yang mempunyai kanker ginjal juga akan mempunyai risiko atau dengan pemeriksaan yang lain hipertensi kemudian terpapar dari zat-zat karsinogen dan biasa lebih banyak memakan daging merah atau disini keju ya apa ya sorry roti ya ini saya kira dari negara barat nah saya kira ini refreshing lagi bahwa stadium kita bagi atas 4 dasarnya adalah dari AJCC edisi 2017 kalau tidak salah dibagi atas T1, 2, 3, dan 4 dasarnya adalah masih terbatas di dalam ginjal kedua juga masih terbatas ginjal tetapi dia sudah ukurannya jauh lebih besar itu lebih dari 7 cm kalau stadium 3 itu kadang-kadang sudah ada keterlibatan dari kelinjar getah bening sedangkan stadium 4 biasanya selain sudah keluar dari fascia gerota juga sudah ada metastasis jauh nah mengenai pengobatannya sendiri tentu ini berkaitan dengan tadi stadium ya prinsipnya adalah kalau kita ketahui dari beberapa panduan atau guideline untuk stadium 1 stadium sampai stadium 3 itu masih pembedahan itu masih merupakan salah satu pilihan utama ya pilihan utama tetapi kalau stadium 4 itu tergantung dari banyak hal kondisi pasien kemudian apakah bisa dioperasi atau tidak ya dan seterusnya jadi ini adalah flowchart atau alur apabila kita menemukan pasien-pasien dengan pada stadium 1 ada 1 A dan 1 B jadi seandainya kita bisa menemukan atau kita menemukan kasus tumor ginjal yang masih kecil tadi dikatakan kalau stadium 1 misalnya kurang dari 3 atau 4 cm dan letaknya tidak di sentral artinya mengenai pembuluh darah utama dari ginjal misalnya di pul atas pul bawah dan sifat apalagi kalau tumbuhnya exovitik mungkin partial nephrectomy ini jauh lebih bagus kenapa karena prinsipnya kita kalau bisa adalah memperservasi fungsi ginjal yang isi lateral atau yang terkena karena jangka panjang itu sangat berpengaruh terhadap fungsi ginjal keseluruhan dan kita ketahui bahwa ternyata walaupun pasien kita itu kita operasi nanti mungkin kaitannya dengan follow up dikatakan bahwa 30% dari pasien-pasien itu ada kemungkinan untuk terjadi relapse untuk terjadi kekambuhan oleh karena itu perlunya adanya follow up yang baik yang teratur sehingga kita bisa meminimalkan terjadinya relapse ini kalau pun ada kita bisa tangani lebih awal untuk yang stadium 4 atau yang relapse kalau masih ada tempatnya kita lakukan citoreductive nefektomi dengan kondisi-kondisi pasien tertentu tetapi kalau tidak bisa kita bisa lakukan biopsi atau tisu sampling tergantung dari situasi bisa yang ditawarkan ada biopsi yang terbuka ataupun yang melakukan core biopsi tetapi harap diperhatikan kalau kita melakukan biopsi core kita harus menggunakan teknik aksial agar tidak terjadi seeding tumor pada daerah kulit kalau pada kasus yang sudah kita lakukan operasi relapse kemudian terjadi lagi pertumbuhan tumor maka ada tempatnya di sini mulai obat-obatan yang kita berikan ada yang first line kemudian ada yang second line dan jangan lupa juga kita barangkali kita harus memberikan terapi suportif lainnya barangkali kalau misalnya penyebaran ke tulang dan seterusnya kita harus berikan obat-obat tertentu atau bahkan radioterapi bila nyeri dan kita ketahui bahwa year survival rate pada study 4 atau yang relapse itu cukup rendah tadi sekitar 13% nah ini untuk yang NCCN ini ada 4 guideline yang dicantumkan dalam ini tetapi prinsipnya adalah kurang lebih sama dari NCCN ESMO EAU hanya sedikit variasi perbedaan pada pemilihan apa namanya pada pengobatan pengobatan target terapi terapi ini kita lihat saja ini sebagai contoh untuk stadium 1 dan sampai 3 kurang lebih sama cuma untuk stadium 4 nanti kita lihat disini pada slide berikutnya dan dasar dari pengobatan ini juga adalah mengklasifikasikan dari jaringan yang kita keluarkan selain juga kita tahu bahwa ini adalah jenis tumornya apa juga dari data-data klinis yang lain kita tahu ada beberapa cara untuk menilai prognostik ada yang kita sebut sebagai memorial slain catering ada juga dari international metastasis renal cell database IMDC jadi sedikit perbedaan tetapi prinsipnya adalah mengelompokkan menjadi 3 kelompok utama yaitu low risk intermediatris dan ada puris nah ini kaitannya dengan nanti pengelompokan pada terapi nah sebagai contoh ini NCCN favorable risk regimen yang disarankan adalah golongan aksitinib dan pembrolizumab nah ini adalah golongan TKI dan juga disini sudah ada imunoterapinya pembrolizumab Pasopanib TKI Tiroxinkinase Inhibitor dan Sunitinib ini yang paling banyak diteliti dari awal kemudian baru ada terapi-terapi rekomendasi berikutnya tapi kalau pur maka terapi pilihannya adalah seperti epilimumab nifolumab aksitinib pembrolizumab dan seterusnya nah kalau misalnya ini sudah dijalankan first line tetapi kemudian responnya tidak cukup baik atau bahkan terjadi perburukan mungkin bisa dicoba dengan yang disebut subsequent terapi atau second line terapi yang tertulis disini kabusantinib nifolumab dan epilimumab ya demikian juga kalau untuk non sel non clear sel RCC kalau NCCN untuk regimen yang disarankan adalah sungitinib ya sedikit berbeda mungkin nanti kita lihat dengan ESMO atau EAU ya nah ini adalah ESMO ini mereka membagi antas gutris intermediatris dan puris tetapi dasarnya adalah sama tadi dari EMDC ya ini pemberian standar terapi ada ofsi ya untuk yang gutris ini kurang-kurang lebih sama cuma berbeda di pemberian bevansizumab ya pembrolizumab saya kira ya ini juga intermediatris ini nifolumab dan epilimumab cuman pada second line-nya disini dia di-cross ya seandainya sebelumnya sudah mendapat tirosinkinase inhibitor maka berikutnya adalah disarankan untuk pemberian terapi yang masuk imunoterapi ya nifolumab dan kabozantinib ya demikian juga kalau pos nifolumab epilimumab maka di-cross dengan TKI baik ini yang non-clear cell ya kurang lebih sama kalau untuk non-clear cuman dia esmo itu sudah membagi jenis cell-nya subtipenya ya disini ada papillary kemudian ada chromophob collecting duct dan sarcomatoid jadi untuk sarcomatoid disini sarannya adalah nifolumab sunitinib dan asopanib kemudian ini EAU EAU lebih sedikit lebih simple dia membagi atas yang favorable dan intermediate puris ini standar of care-nya adalah pembrolizumab dan naksitinib sedangkan untuk yang intermediate dan puris adalah selain pembrolizumab dia ipilimumab dan nifolumab dan ini juga ada terapi cross pada second line cross terapinya sedangkan ini dari Indonesia sekiranya karena kita mengambil atau juga menggabungkan dari EAU dan juga NCCN kurang lebih sama untuk terapi untuk stadium 1, 2, 3 dan 4 jadi kalau 4 memang pada tumor primer kalau bisa kita operasi tetapi kalau misalnya ada metastasis yang masih bisa kita angkat pada regio-regio tertentu dari tubuh kita bisa dilakukan istilahnya adalah tumerektomi atau metasektomi tentunya kalau tidak reseptable maka kita tetap harus melakukan biopsisi kenapa karena kita perlu tahu informasi mengenai jenis selnya dan selanjutnya dilanjutkan dengan terapi sistemik nah ini adalah terapi yang untuk resiko rendah apabila sudah terjadi metastasis atau relapse regime utama adalah pasopanib dan sunitinib untuk yang resiko rendah sedangkan yang sedang tinggi pilumab dan nevolumab sedangkan yang non RCC yaitu regimen utama dari golongan mTOR inhibitor yaitu Eferolimus nah saya kira mengenai kesempatan ataupun tantangan bagi pengobatan kanker gijau khususnya di kita di Indonesia sebetulnya kalau kita lihat dari usia harapan usia rata-rata yang terkena itu jauh lebih muda daripada yang kita lihat di negara barat tadi harapannya sebetulnya life expectancy bisa lebih panjang dan performance status pada saat kita temukan itu lebih baik sehingga operasinya bisa kita kerjakan pilihan utamanya pada stadium yang lebih awal tetapi problemnya adalah sebagian besar tadi 45% dari pasien kita sudah metastasis jadi ada diskrepansi di sini dalam hal ini apakah akses kesehatannya yang masih kurang ataupun informasi mengenai tumor ginjal ini masih rendah disadari oleh kita tak ini kita lihat bahwa kalau sudah berhadapan dengan metastasis RCC tentu kita mempunyai harus menterapi pasien itu dengan multimodal tidak bisa dengan hanya satu sisi misalnya dengan operasi saja tentu kita harus dengan terapi terapi lain kemudian keterbatasan yang lain saya kira insurans dalam hal ini BPJS masih belum meng-cover targeted terapi mungkin karena masalah biaya yang cukup tinggi sehingga tadi seperti yang kita teliti di Bandung sekian persen itu tidak 58 pasien yang tidak mendapat terapi usia harapan hidupnya jauh lebih pendek sehingga kita katakan bahwa pasien-pasien kita masih mendapat suboptimal terapi mengenai informasi kranker ginjal ini sendiri saya kira kita harus berperan aktif baik di pertemuan ilmiah maupun di rumah sakit di tempat kita bekerja mungkin kita bisa membuat flyer atau apa pada pasien di ruang tunggu dan seterusnya untuk memberikan mengenai informasi informasi ini dan tentu tidak cukup dengan hanya yang kita sebutkan tadi kita harus juga meningkatkan servis urologi dalam hal ini kita sebarkan ahli-ahli urologi yang baru kemudian kita juga harus meningkatkan juga keterampilan ataupun dengan melakukan lengkap untuk bisa mengerjakan servis-servis urologi khususnya onkologi baik saya kira ini secara ringkasan bahwa kita tahu kanker ginjal ini juga cukup banyak seperti di kita di Indonesia ini dan kita tahu tadi ada tiga hal kanker ginjal jenisnya secara sel ada clear sel non-clear sel dan unclasified kemudian prognosis itu tergantung dari stadium saat kita temukan apabila stadiumnya awal tentu sangat tinggi persentasenya sekitar 92% kalau sudah mestastasis jauh sangat rendah 13% kemudian pendekatan terapi tentunya tadi sudah disampaikan bahwa stadium 1 dan 3 kalau kita bisa lakukan tindakan pembedahan ini adalah sangat baik ada juga pilihan lain sebetulnya seperti active surveillance tentu pada kriteri-kriteria pasien tertentu sedangkan untuk stadium 4 itu biasanya tidak cukup dengan satu tindakan kita butuh multimodalitas yang lain ya ditambahkan supportive therapy dan yang terakhir tadi akses kesehatan harus kita kembangkan kita perbaiki seyogianya targeted terapi bisa masuk dalam standar terapi di sistem kesehatan nasional dan informasi kanker prostat ini harus kita sebarkan secara aktif dan juga servis urologi harus kita perbaiki saya kira itu yang bisa saya sampaikan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dokter Faris Afriadi atas presentasinya yang sangat menarik jadi memang benar PR terbesar kita saat ini sebagai mungkin nanti ahli urologi atau tim medis yang ada di Indonesia adalah sebagian besar pasien kanker itu datang dalam keadaan yang sudah advance sehingga pilihan terapinya jadi terbatas apalagi saat itu sudah tidak di cover sama insurut nasional itu akan jauh lebih terbatas lagi dan untuk itulah pentingnya kita mengetahui obat-obat terparu atau sistemik terapi terbaru untuk kanker-kanker terutama untuk yang di kanker urogenital karena itu akan sangat bermanfaat pasien kita datangnya tadi sudah dibilang bahwa hampir semuanya datang dalam keadaan advance kita lanjutkan ke pembicara kedua pembicara kedua adalah Dr. Rukman Hakim PhD MHA Urologis beliau adalah staff dari Departemen Urologi Fakultas Kedokteran Universitas Air Langga Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Surabaya beliau lulus urologi tahun 2010 dan melanjutkan PhD di Leven lulus tahun 2015 dan main interest beliau adalah urologi-onkologi Dr. Rukman akan berbicara tentang update current treatment immunoterapi in the management of renal cancer carcinoma regulation in Indonesia Dr. Rukman waktu kami persilakan 30 menit terima kasih terima kasih Dr. Taufik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Guru-guru saya Prof. Rani Umbas Dr. Ferry juga Dr. Taufik Sohib dalam berjuang mengembangkan sama-sama urologi dan sejawat sekalian yang hadir dalam acara hari ini terima kasih tentunya Dr. Sama Dr. Besut waduh kita lupa undang Dr. Besut ini ya Dr. Taufik mudah-mudahan beliau adalah terima kasih atas apa namanya fasilitasi yang diberikan oleh Dr. Besut selaku ketua PT IAUI dalam menyenangkan acara ini jadi memang saya dan Dr. Taufik ini sengaja merancang acara ini karena kami merasa bahwa systemic treatment itu lambat laun bukan lambat laun sudah mulai akan menjadi lebih penting lagi dalam hubungannya dengan terapi kanker di bidang urogenital untuk slide pertama saya ingin menggarisbawahi bahwa acara ini adalah acara ilmiah dimana clinical-clinical trials yang akan kita tampilkan itu belum semuanya di-approve oleh DIPOM tetapi yang jelas sudah di-approve oleh FDA untuk clinical trial fase 3-nya beberapa dan juga kita akan tampilkan clinical-clinical trial fase 2 yang berpotensial untuk menjadi fase 3 di kemudian hari jadi pendek kata acara kita hari ini adalah pure acara ilmiah tidak ada kaitannya dengan komersialisasi ini ini titipan dari Prof. UMBAS dan saya juga setuju terutama untuk kita semua sejawat ahli urologi dan juga PPDS jangan lupa kalau kita berbicara tentang renal cell karcinoma terutama yang advance atau metastatic disease maka kita perlu ingat stratifikasi risiko menggunakan prognostik model yang saya yakin sudah banyak yang tahu cuman kadang-kadang belum hafal kita juga yang dihubungnya juga kadang-kadang masih lupa tetapi ini penting sekali karena seperti yang kita lihat di bawah justifikasinya itu menentukan pilihan treatment untuk metastatic renal cell karcinoma kalau tidak ada faktor yang sesuai dengan dua kriteria ini maka disimpulkan sebagai favorable risk disease sedangkan kalau ada satu sampai dua faktor yang positif itu kategorinya adalah intermediate dan yang terakhir lebih dari dua adalah kategorinya porous disease ini akan menentukan pilihan treatment perlu sekedar memberikan resume pada kita semua jadi kalau kita bicara tentang MRCC ada beberapa golongan terapi sistemik immunotherapy yang akan banyak kita bahas hari ini ada pembrolizumab apelumab apelumab apelizumab nipolumab ipilumab dan sebagainya lalu ada golongan mTOR inhibitor ini juga ada camsirolimus eferolimus tadi sudah disingung sebagian oleh kriteri ada juga targeted terapi yang kita sudah familiar banyak yang sudah pakai sampai dengan hari ini mulai dari pertama kali sunitinip keluar lalu ada soravenip sekarang ada pasopanip dan seterusnya dan yang terakhir adalah sebenarnya trendnya adalah ke arah combination therapies jadi nanti slide-slide saya akan banyak menampilkan clinical trial fase 3 yang hasil-hasilnya menunjukkan efektivitas atau efekasi yang lebih baik dibandingkan monoterapi bila diberikan sebagai kombinasi ada pembrolizumab dikombinasikan dengan asitinip atau dengan lemfatinip lalu juga afelumab dengan asitinip atezolizumab juga ada dan sebagainya nah ini juga tadi sudah disampaikan oleh dokter Ferry namun satu hal yang saya ingin menggarisbawahi dan kita semua merenungkan sebetulnya kalau kita lihat trend perubahan guideline di EAU saja tapi ini kurang lebih sama dengan guideline lainnya mulai tahun 2019 sampai dengan 2020 kita lihat di 2019 ini pilihan treatmentnya itu dominan targeted terapi dan monoterapi jadi bukan diberikan sebagai kombinasi sunitinip or pasopanip kabusan tinip or nivolumab immunoterapi sudah mulai ada tetapi yang dominan adalah pemberian targeted terapi dan lebih banyak direkomendasikan pemberian monoterapi lalu data itu berubah di tahun 2020 di mana kombinasi pembrolizumab dan aksitinip sudah mulai masuk menjadi standard of care baik pada IMDC kategori yang favorable maupun yang intermediate dan poor nah kalau kita lihat 2021 ini yang lebih lengkap lagi jumlah kombinasi treatment yang direkomendasi antara immunoterapi dan targeted terapi semakin banyak kita lihat yang IMDC favorable risk standard of care di tahun 2020 hanya ada satu kombinasi tetapi di tahun 2021 ada tiga kombinasi yang semuanya didasarkan atas level of evidence 1B demikian juga yang kombinasi yang untuk kategori intermediate dan poor risk jadi pesan penting yang ingin saya berikan pada kita semua adalah terapi kanker urogenital trendnya sepertinya mengarah pada immunoterapi terutama dan atau kombinasi dengan targeted terapi dan ini punya bukan hanya pada kanker ginjal yang metastatic tapi nanti Prof. Umbas juga akan mempresentasikan terjadi juga pada bladder cancer update yang berbaru maupun prostate cancer yang clinical terakhirnya yang ongoing dan juga kanker-kanker lain di luar urogenital kalau teman-teman atau sejawat apa namanya rasa ingin tahunya besar monggo dicari di bidang-bidang lain selain urogenital cancer trendnya sistemik terapi memang mengarah pada kombinasi antara targeted dan immunoterapi oleh karena itu sebagai alihurologi yang kalau kita kembali ke definisi urologi itu bukan hanya meng-cover aspek surgical tapi juga medical termasuk aspek medical oncology ini apa namanya perlu kita ingat bersama yang kedua Alhamdulillah Collegium maupun PP beberapa tahun yang lalu juga sudah men-deklar bahwa kemoterapi waktu itu yang dipikirkan tapi sebenarnya mestinya berlaku juga untuk sistemik terapi yang lain jadi kemoterapi adalah bagian dari kompetensi dasar ahli urologi karena itu yang ketiga kanker di Indonesia itu secara umum sepanjang yang saya observasi datangnya ke dokter itu kalau tidak locally advanced ya advanced disease yang paling banyak walaupun yang early stages sudah mulai banyak seiring dengan peningkatan keberhasilan program screening nah kasus-kasus yang locally advanced dan advanced disease ini arahnya semakin bukan ke arah pedah tetapi ke arah systemic treatment kalau tidak mau kita perlu pelan-pelan bersama-sama belajar dan banyak berdiskusi serta melatih skill untuk bisa mengimplementasikan systemic treatment nah ini hanya sekedar tambahan aja tentang sequencing sederhana sekali prinsipnya tadi 2021 kalau sebelumnya sudah pernah diberikan immunotherapy maka second line-nya sebaiknya diberikan VEGF atau targeted terapi demikian juga yang first line-nya diberikan tyrosin kinesin inhibitor atau targeted terapi maka second line-nya diberikan immunotherapy sejauh sekalian mungkin agak membosankan tetapi mau tidak mau saya masuk pada ranah tumor biology dan micro environment of tumors yang mudah-mudahan bisa memberikan gambaran dimana sebetulnya peranan dari immunotherapy dan targeted terapi dalam management metastatic RCC jadi kalau kita lihat slide ini sebetulnya sederhana sekali pada RCC problemnya terletak di gene defect atau kerusakan gen yang kita semua sudah tahu onhipelin daugin promosom 3P ini ini sebetulnya yang menginisiasi terjadinya kelainan-kelainan dan proliferasi tumor pada kinjal nah interaksinya dengan adanya gene defect ini akan mempengaruhi hypoxia inducible factor ini juga beberapa dari kita saya akan sudah tahu yang sudah meneliti terjadi akumulasi protein yang akhirnya akan mempromosikan dua hal satu angiogenesis yang kedua adalah peningkatan vaskulitisasi di lingkungan sekitar tumor jadi kalau kita mau berpikir sederhana sebenarnya tumor itu bisa dianggap sebagai jaringan yang abnormal atau benda asing yang memberikan tubuh harus bereaksi terhadap jaringan abnormal tersebut nah secara sederhana juga mungkin bisa dipahami tumor itu mempengaruhi lingkungan sekitarnya sedangkan lingkungan sekitarnya juga mempengaruhi tumor tersebut nah tergantung nanti resultannya itu lebih kuat yang mana nah obat-obat systemic treatment terutama immunotherapy dan targeted therapy itu mempengaruhi micro environment untuk lebih giat lagi lebih kuat lagi menghancurkan tumor tersebut prinsipnya hanya sederhana gitu aja cuma cara kerja dan titik tangkapnya yang berbeda-beda ternyata bukan hanya gene defect gene defect von Hippelindau gene tetapi juga ada aspek genetik lain di luar itu yang mendukung suburnya pertumbuhan atau proliferasi dari kanker ginjal dari RCC dan ini melibutkan melibutkan aktifasi jalur mTOR makanya tadi di satu slide saya sebutkan memang ada opsi terapi menggunakan mTOR inhibitor karena ternyata dalam pertumbuhan RCC itu ada juga jalur yang melalui jalur mTOR sehingga dengan menginghibisi titik tangkap mTOR ini diharapkan pertumbuhan tumor tersebut tidak terjadi melainkan peningkatan apoptosis yang diharapkan selanjutnya adalah nah ini yang disebut tumor micro environment itu kira-kira adalah di sekitar tumor itu ada pembuluh darah ada fibroblast ada signaling molekul molekul-molekul yang bertanggung jawab terhadap komunikasi antar sel yang sangat kompleks lalu juga ada cytokine ada chemokine growth vector dan macam-macam yang semua itu terpengaruh oleh adanya tumor dan lingkungan ini juga berusaha mempengaruhi tumor seperti yang saya jelaskan tadi ada beberapa fakta yang perlu kita pahami karena ini berkaitan dengan pilihan treatment ternyata pada tumor micro environment RCC itu ditemukan infiltrasi yang tinggi dari atau kadar yang tinggi dari CD8 dan kadar CD8 yang tinggi ini linear dengan hasil atau prognosis yang jelek dari perjalanan RCC pada pasangan tersebut yang kedua ada ekspresi berlebihan dari CTLA4 ini adalah cytotoxin T-lymphoside factor atau protein 4 oleh karena itu ada obat yang disebut dengan anti-CTLA4 kalau RCC menyebabkan melalui reseptor CTLA ini akan meningkatkan proliferasi atau pertumbuhan dari RCC kalau diberikan obat yang disebut dengan anti-CTLA4 harapannya pertumbuhan tersebut tidak terjadi melainkan yang terjadi adalah apoptosis melalui T-lymphoside demikian juga dengan ekspresi dari PD1 di sekitar RCC ternyata tinggi itu sebabnya penelitian-penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa anti-PD1 seperti misalnya Pembrolizumab itu bisa digunakan untuk terapi RCC yang metasatik demikian juga dengan VEGF ternyata ekspresi VEGF di lingkungan sekitar RCC tumor RCC itu juga tinggi sekali oleh karena itu obat-obatan anti-VEGF atau nama lainnya tahirusin kinase inhibitor bisa digunakan untuk treatment metastratif RCC satu serat ini lebih kompleks lagi kalau kita lihat dari tujuh step ini ini adalah step di mana tumor itu mulai terjadi dan reaksi tubuh dalam mengantisipasi terjadinya tumor tumor tersebut memperkenalkan dirinya mengenai melalui antigen presenting cells mungkin sebagian dari teman-teman masih ingat istilah itu dengan melalui mekanisme yang kompleks dan melibatkan banyak immune system di sekitar lingkungan tumor sampai akhirnya mengaktivasi T-cells untuk membunuh sel kanker tersebut nah kotak-kotak hijau dan merah ini adalah semua immune system fibroblast cytokine chemokine growth factor yang ada di sekitar tumor yang terlibat dalam proliferasi maupun sisi baliknya jadi menghambat proliferasi jadi kalau kita lihat misalnya CTLA4 ini dalam slide ini digambarkan dalam kotak merah artinya kalau CTLA4 ini ekspresinya tinggi maka yang terjadi adalah inaktivasi dari T-cells oleh karena itu salah satu imunoterapi untuk RCC yang metasatif adalah diberikannya anti CTLA4 yang obat imunoterapinya namanya ipilumumab begitu juga dengan PD1 PD1 ada salah satu di sini nah ini dia jadi aktifasi keaktifan T-limfosite itu sangat dipengaruhi oleh semua perubahan-perubahan ini ini juga artinya T-cells akan menjadi inaktif dengan adanya atau ekspresi yang tinggi dari PD1 maupun PDL-cells pemberian obat-obat anti-PD1 atau anti-PDL-cells seperti pembrolizumab bisa juga digunakan untuk treatment pada metastatitis nah satu hal lagi ini penting sebagai pemahaman yang fundamental prinsipnya sama dengan kanker prostat dimana pada stadium tertentu yang advance obat-obatan hormonal novel hormonal treatment seperti enzalutamid dan pirateron itu tidak memberikan respon yang baik pada pasien-pasien tertentu karena apa? karena ada resistensi yang disebabkan oleh ARV7 demikian juga dengan metastatik RCC pada fase awal pada fase awal T-cell masih mampu berkelahi berperang dengan RCC dengan sel kankernya tetapi proses yang panjang itu mengakibatkan T-cellnya capek dan oleh karena itu perlu bantuan obat-obat sistemik dari luar seperti dalam selat ini yang digambarkan sebagai anti-PD-1 atau anti-PD-L1 ini kurang lebih mekanisme yang sama semakin tinggi clinical stage dari RCC maka perlu modifikasi-modifikasi atau treatment yang dapat memodifikasi tumor microenvironment untuk mendukung T-lymphoside menghancurkan sel kanker prinsipnya itu nah ini pernah saya presentasikan pada fase awal RCC memang bisa mengandalkan tyrosine kinase inhibitor tetapi somehow seiring dengan peningkatan clinical staging maka sel kankernya dapat beradaptasi dengan tyrosine kinase inhibitor sehingga TKI tidak lagi mampu sebagai solusi obat monoterapi dan perlu mekanisme obat yang menggunakan mekanisme lain selama ini adalah anti-PD-1 atau anti-PD-L1 ini adalah alasan kenapa kombinasi treatment diperlukan dalam hal ini slide berikutnya adalah ringkasan dari clinical trial fase 3 dan 4 yang ingin saya garisbawahi adalah kalau kita lihat imunoterapi yang masuk kategori anti-PD-1 yang berulisumab dalam hal ini itu sedang banyak diteliti dan sekarang pada fase 3 dan fase 4 pada banyak kasus kanker salah satunya hanya salah satunya di renal cell karsinoma dan kalau kita lihat anti-PD-1 yang lain nivolumab itu juga begitu pada beberapa kasus kanker termasuk di bidang kita untuk medisatik karsisi dan juga dengan ipilimumab yang merupakan anti-CTLA-4 lalu afelumab atezolizumab juga ini anti-PD-L1 beberapa dari semua obat imunoterapi ini sedang dipeliti dan sudah mencapai fase 3 maupun fase 4 salah satu yang baru adalah durvalumab ini sudah clinical trial fase 3 tinggal kita tunggu hasilnya apakah sama dengan generasi pendahulunya nah kalau kita lihat ini sekedar gambaran bahwa ternyata penelitian-penelitian itu tidak hanya berhenti pada metastatik karsisi tetapi juga dan obat kombinasi tetapi juga sedang berjalan fase 3 clinical trial yang disebut dengan kino ke-564 dimana imunoterapi sebagai monoterapi itu sedang diteliti untuk adjuvant treatment pada kasus karsisi sedangkan kasus metastatik untuk first line kalau yang kombinasi sudah tertera di guideline pembrolizumab dengan aksitinib atau lembatinib tetapi pembrolizumab sebagai monoterapi sedang pada fase 2 clinical trial nantinya kalau ini hasilnya baik dan meningkat menjadi fase 3 bukan tidak mungkin ada rekomendasi yang berubah lagi dimana pembrolizumab dapat mungkin dapat diberikan sebagai monoterapi dan efektif untuk membunuh RCC apa namanya pada kasus yang metastatik jadi pendek kata banyak penelitian yang sedang terjadi menggunakan emoterapi baik sebagai monoterapi maupun kombinasi salah satu yang menyebabkan guideline kita berubah adalah kinot 426 dimana pembrolizumab dikombinasikan dengan aksitinib lalu dibandingkan dengan sunitinib sebagai monoterapi yang ini teman-teman sudah banyak dengar dimana memberikan benefit bukan hanya pada overall survival yang signifikan yang berbeda tetapi juga progression free survival kalau kita lihat hasil awalnya dari kombinasi terbut ini lihat bahwa untuk overall survival kombinasi pembru dan aksitinib ternyata 47% lebih unggul dalam hal overall survival kemudian kemudian juga dengan progression free survival 31% lebih lama PFS-nya dibanding dengan sunitinib loan penelitian yang sama dalam 12 bulan dilanjutkan sampai dengan 24 bulan dan hasilnya juga kurang lebih sama overall survival untuk kombinasi 32% lebih unggul pada yang kombinasi progression free survival juga 29% lebih unggul dan yang paling penting adalah objective response rate ini adalah gabungan antara complete response dengan partial response dimana pada pemberian kombinasi jumlah atau presentase yang complete response dan partial response itu sebesar 60% sedangkan pada sunitinib monoterapi hanya 40% lalu yang kedua javelin 101 study ini adalah kombinasi aveluma dengan aksitinib pendek kata hasilnya sama juga memberikan klinikal benefit berupa dalam hal progression free survival dibandingkan sunitinib alone lalu ada emotion 151 ini kombinasi antara abesodizumab dengan pepapizumab versus sunitinib alone juga memberikan klinikal benefit berupa progression free survival yang lebih unggul daripada sunitinib alone dan yang saya tampil-tampilkan ini hanya yang empat yang penting dan merubah guideline menjadi rekomendasi yang terbaru di 2001 dan ada di Indonesia beberapa itu akan saya tampilkan di slide terakhir yang terakhir adalah cekme 214 ini adalah kombinasi antara nivolumab dengan ipilimumab yang dibandingkan dengan sunitinib sebagai monoterapi hasilnya juga sama memberikan keunggulan dalam hal overall survival pada pemberian kombinasi serta progression free survival dibandingkan dengan sunitinib sebagai monoterapi nah saya rasa ini tidak terlalu penting kita lanjut saja pada dasarnya begini pada dasarnya PD-1 dan PD-L1 itu adalah reseptor yang ada pada T-lympheside yang bila berikatan dengan tumor akan mengaktifasi T-lympheside oleh karena itu pemberian obat-obatan anti-PD-1 atau anti-PD-L1 diharapkan tidak akan mengaktifasi T-lympheside malah sebaliknya meningkatkan kinerja dari T-lympheside untuk membunuh sel kanker ini contohnya kalau apa namanya antigen presenting cell atau tumor cellnya berikatan pada reseptor PD-1 maka yang terjadi adalah T-lymphesidenya menjadi impoden kira-kira nah oleh karena itu diberikan obat-obat anti-PD-1 supaya tidak terjadi ikatan ini kira-kira sederhananya begitu kemungkinan juga dengan tyrosine kinesinibiter atau disebut juga dengan anti-VEGF bila tumor tersebut berikatan dengan reseptor VEGF 1 2 atau 3 maka akan terjadi apa namanya aktivitas T-lympheside yang terkurang oleh karena itu ada obat-obat anti-VEGF atau disebut juga sebagai tyrosine kinesinibiter yang terakhir yang ingin saya tampilkan dalam slide ini adalah bagaimana status registrasinya di Indonesia kalau kita google di website-nya Balai POM maka PM Brulizumab sudah terregistrasi di POM namun ada namunnya belum diindikasikan untuk metastatic RCC namun berita yang saya dapatkan dari teman-teman di dimana-mana gitu ya jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat PM Brulizumab yang dengan nama gagang pitrubai itu bisa kita manfaatkan untuk membantu pasien bahasa metastatic RCC di Indonesia jadi sudah terregistrasi di POM tapi untuk indikasi kanker lainnya namun belum diindikasikan untuk metastatic RCC yang kedua adalah lemfatinib atau nama adanya adalah lenvima ini juga begitu ini juga belum diindikasikan untuk metastatic RCC sedang ongoing jadi kita semua perlu berdoa bukan hanya pasien yang berdoa tapi alihurologi juga karena kalau tidak begitu kita memberikan treatment yang substandar pada pasien-pasien kita yang ada di Indonesia yang terakhir adalah T-centric T-centric ini adalah apizolizumab yang juga merupakan salah satu opsi dalam standard of care terbaru ini juga sudah digunakan di Indonesia dan teregistrasi di POM untuk kasus-kasus di luar urologi dan sedang menunggu proses approval dari POM untuk indikasi metastatic RCC sebagai konklusi pendek kata seperti yang saya jelaskan tadi kita perlu sama-sama belajar lebih banyak karena memang trendnya karena memang dua halasan penting yang pertama kasus yang kita dapatkan lebih banyak lebih advance se-advanced disease lalu yang kedua trend dari kedua clinical stage ini adalah ke arah systemic treatment ada beberapa obat yang sudah saya jelaskan tadi terutama golongan anti-CTLA4 BD1 BDL1 yang sudah di-approve FDA dan masuk dalam guideline sebentar lagi juga di-approve oleh BPOM lalu pembrolizumab dan axitinib itu salah satu yang merupakan standard of care untuk metastatic RCC demikian juga untuk anti-VEGF bukan berarti tyrosin kiri sini tidak ada indikasi lagi tetap ada kalau teman-teman lihat di guideline EAU justru di masa pandemi ini yang direkomendasikan adalah anti-VEGF yang kedua anti-VEGF tetap bermanfaat sebagai second line dimana first line yang sudah pernah diberikan immunoterapi terima kasih dokter Taufik saya kembalikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dokter lukman presentasi yang sangat menarik jadi perkembangan pengobatan sistem terapi itu berkembang dari waktu ke waktu dulu zaman saya sekolah saya hanya mengenal satu atau dua jenis sistem terapi untuk CRN ternyata sekarang sudah sangat berkembang dan mungkin nanti dalam beberapa tahun kedepan juga akan ada penemuan obat-obatan baru yang ditujukan untuk sistem terapi pada kasus kanker di uruk genital kemudian untuk pembicara berikutnya yaitu Profesor Raini Umbas mungkin kita sudah kenal semua dengan beliau ya beliau guru kita semua Profesor Raini Umbas ini merupakan staff atau guru besar di bidang urologi dari Departemen Urologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Rumah Sakit Jeputamong Kusumo Jakarta Beliau Interes ada di bidang urologi ongologi dengan berbagai macam pencapaian prestasi kemudian publikasi dan jabatan yang pernah beliau embat sebelumnya Terima kasih Prof Umbas akan berbicara tentang rule of immunotherapy in the bladder cancer and prostate cancer Profesor Umbas waktu kami persilakan Baik terima kasih Prof Taufik atas introduksinya sangat baik dan juga tentu terima kasih kepada PT Yaui yang sudah memperakarse acara ini ini sangat menarik dan sangat baik karena kita lihat tadi sudah dipresentasikan ini bukan hanya cerita saat ini saja tetapi juga cerita untuk di masa mendatang sehingga kita harapkan apa yang kita bisa dapatkan hari ini dari Dr. Ferry Dr. Luqman dari saya dan nanti ada pembicara tamu Prof Masayoshi Nagata yang akan melengkapi presentasi dan diskusi kita Baik saya sebentar share screen sebentar sudah apakah sudah keluar terima kasih selamat menikmati selamat menikmati share screen share share tahun 80-an atau awal 90-an maka untuk kanker buli atau urogenital termasuk tenal pelvis ureter dan uretera yang transisional cell tentunya itu kita menggunakan terapi sistemik dengan regimen kombinasi metotrexat finblastin lalu agin mesin dan cisplatin nah ini dipakai terus sampai kurun waktu cukup lama mungkin 10 tahun tidak ada waktu itu belum ada penggantinya tapi belakangan muncul kombinasi baru gemcit tabin dan cisplatin sedangkan regimen asli MFAC itu ditingkatkan menjadi high dose atau apa namanya dense dose jadi dosisnya ditingkatkan nah kita lihat sampai dengan 2013-15 gitu ya kita hanya melihat obat-obat kemoterapi konvensional saya kira sebagian dari kita sudah berpengalaman menggunakan paling sedikit kombinasi MFAC ini dan juga mungkin gemcitabin dan cisplatin sedangkan finflunin sendiri pada tahun 2005 kita ikut dalam penelitian fase 2 pada waktu itu ada 3 pasien yang ikut dari Indonesia dan baru di-approve selesai fase 3 2009 dan di-approve oleh di Eropa memang tidak terlalu populer kalah dengan kombinasi ini baik nah kita tahu hasil dari pemberian obat-obat kemoterapi konvensional tadi dengan segala macam kombinasi ternyata hasilnya juga tidak terlalu bagus nah beruntung para peneliti dasar itu ini di publikasi tahun 2015 di majalah Science mereka mencari kira-kira faktor apa yang berpengaruh terhadap keberhasilan terapi sistemik yang ternyata kurang baik dan mereka menemukan satu hal yang menurut pada waktu itu dan saya kira sampai sekarang itu adalah faktor imun sistem atau sistem imunitas di dalam tubuh manusia saya kira memang cerita imunologi saya masih ingat pada akhir tahun 80-an itu ada textbook sendiri tebal cukup tebal pada waktu itu untuk cerita hanya mengenai imunologi dalam cancer itu sudah mulai dipelajari orang dan ternyata pada beberapa penelitian terakhir diketahui khususnya untuk buli-buli ditemukan presentase mutasi yang cukup tinggi disini untuk cerita imun response selain itu untuk organ uruluhi tadi sudah dibahas menyangkut juga organ ginjal dan seterusnya disini kita lihat organ kolostat nanti kita akan bahas belakangan baik nah ini adalah beberapa hasil ini bukan perbandingan langsung tetapi beberapa hasil dari penelitian sebelumnya bahwa kalau dilihat dari objective response rate baik menggunakan obat atesolizumab afilumab durvalumab nifolumab dan pembrolizumab itu hasilnya kurang lebih sama kurang lebih dengan yang konvensional terapi itu memberikan objective response rate yang bahkan lebih kecil jadi relatif lebih baik disini kita lihat ini juga sama tentunya dengan overall survivor di dalam apa namanya waktu kurun waktu kita lihat kurun waktu 12 bulan sama saja jadi yang semuanya memberikan hasil kurang lebih di atas dari hasil yang dicapai rata-rata oleh konvensional treatment tadi nah ini karena alasan itu jadi hasil dari beberapa penelitian baik ada yang fase 2 bahkan atau ada beberapa fase 3 yang dapat di approve oleh FDA seperti disini kita lihat dan selain untuk post platinum karena kita tahu tadi regimen standar masih menggunakan MFAC atau gen citabine cisplatin jadi selalu itu platinum base nah untuk post platinum ke 5 obat ini yang di approve oleh FDA sedangkan ada satu hal mungkin belum terlalu banyak kita dengar saya kira saya sudah pernah presentasi mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu adalah pada pasien-pasien yang tidak bisa diberikan regimen cisplatin umumnya karena gangguan fungsi ginjal jadi kelompok ini maka dianjurkan untuk diterapi dengan Atexulizumab ataupun dengan Pembrulizumab dan keduanya sudah di approve oleh FDA nah ini kita coba lihat beberapa hasil dari kelima obat-obat tersebut baik penelitian fase 2 atau sudah sampai fase 3 bahkan ada yang masih 1-2 seperti durvalumab ini kalau kita lihat dari objektif respons rate itu bergisar antara 15 sampai 21% sedangkan untuk median progression survival itu memang relatif singkat antara 1,5 sampai 2 bulan tapi kalau overallnya maka meningkat menjadi sekitar 7 sampai 10 bulan sedangkan durvalumab memberikan hasil overall survival yang lebih tinggi pada penelitian fase 1-2 nah kalau kita lihat antara 2 obat yang sudah cukup banyak berangkali digunakan yang disini dikelompokkan dalam kelompok immune checkpoint inhibitor jadi teman-teman nanti harus mulai terbiasa membaca atau mendengar istilah ini disingkat ICI biasanya sebagai terapi lini pertama untuk yang pasien-pasien yang tidak bisa diberikan cisplatin ini adalah cara pemberian yaitu semuanya dilakukan secara intravena dan memberikan kurang lebih objective investment rate sekitar 20-30% lalu durasinya itu sekitar sekian bulan nah itu adalah beberapa hasil yang sudah ada sedangkan median overall survival itu antara 11-15 bulan bagaimana dengan program-program selanjutnya kita lihat disini ini adalah progresi dari penyakit mulai dari non-muscle invasive ini adalah program yang dilakukan jadi saya kira memang selain dari melakukan pencarian obat-obat baru atau kombinasi untuk kelompok yang sudah advance tetapi belakangan juga dimajukan sampai di kelompok yang non-muscle atau yang superficial disini kita lihat untuk yang BCG agen responsif ini masih langsung baik pembrolisoma monoterapi ataupun digabung dengan BCG sedangkan untuk yang lanjut dibagi lagi yang press tadi baik itu langsung ataupun perioperatif begini kita lihat sebelum dilakukan reseksi atau cystectomy maka beberapa studi dilakukan untuk melihat efek kombinasi obat-obat ini lini pertama tadi kita sudah lihat untuk platinum ineligible sedangkan untuk yang eligible ada dua peninit atau tiga dan yang Kino 361 itu ternyata sudah ada hasil bahwa menambahkan kemoterapi terhadap pembrolisoma tidak akan memperpanjang overall survival jadi untuk studi ini sudah dapat disembuhkan cukup hanya pembrol saja baik nah bagaimana tadi kita sudah ada hasil bagaimana sih cara kerja sepintas tadi Dr. Lukman sudah menjelaskan ada sel tumor kemudian akan ditangkap oleh sel dendritik menjadi antigen presenting sel di sini yang sudah ada sel tumor dia akan masuk ke kelenjar ketabening kenapa dia akan mencari T-cells karena kita tahu T-cells adalah sebetulnya senjata pamukas untuk membaik secara secara dalam pertumbuhan sel normal dia akan mengganti sel-sel yang rusak apalagi dalam kadar kita kemasukan sel asing dalam hal ini adalah tumor sel tersebut nah dengan masuknya antigen presenting sel t-cells di dalam kelenjar ketabening dia akan mengaktivasi akan membangunkan T-cells tersebut jadi T-cellnya akan bangun dia akan keluar jadi aktif lalu dia akan mencari musuhnya nah dia sudah aktif dia akan masuk ke dalam sel tumor tentunya dengan harapan dia bisa menghancurkan apa namanya sel-sel tumor tersebut sehingga terjadilah akloptosis disini artinya tumornya akan sel tumor itu akan mati nah mekanisme ini sangat menarik karena sebetulnya T-cells yang sudah diaktifasi itu akan bekerja dengan satu reseptor yaitu PD-1 dan dalam keadaan normal PD-1 akan ketemu dengan PD-L atau ligand ligand dia akan ketemu nah kalau dia ketemu maka aktifasi T-cell tersebut akan hilang akan jadi impotent dia ini adalah mekanisme normal sehingga misalnya saja T-cell tersebut masuk ke dalam sel katakanlah sel heparnormal di sel heparnormal ada ligand kemudian datang T-cell dengan PD-1 ketemu ligand ketemu ligand dia akan lumpuh si T-cell tersebut itu adalah mekanisme normal untuk mencegah terjadi apa yang kita istilahkan berkali jeruk makan jeruk nah ini kita bisa lihat secara singkat hal ini ternyata dibuat oleh sel tumor jadi sel tumor memalsukan sebetulnya jadi dia meniru apa yang terjadi pada sel normal tadi sel tumor akan ikut-ikut membentuk atau membuat PD-L1 dengan harapan kalau datang T-cell yang aktif tadi ketemu dengan ligan dari sel tumor maka T-cellnya akan lumpuh itu adalah kepintarannya sel tumor dan tentu ini tidak terbentuk sejak awal tapi diperkirakan baru terjadi setelah beberapa lama itu menyebabkan pemberian obat-obatan kok banyak akhirnya sepertinya tidak bermanfaat lagi jadi dengan adanya obat Pembrolisumov atau salah satu golongan dari ICI dia akan melakukan pemblokiran interaksi ini sehingga tidak terjadi interaksi interaksi antara PD1 dari T-cell dengan PDL1 dari sel tumor jadi walaupun dia ketemu tetapi itu sudah diblok oleh Pembrol sehingga si T-cell tersebut akan bisa tetap aktif dan tidak jadi lumpuh dia karena dicegah kontak dengan ligannya nah itu adalah teori dasar dan ini kita lihat beberapa studi khususnya untuk buli-buli jadi sebetulnya studi ini inklusinya adalah semua kasihan dengan purotelial karsinoma saya sudah sebutkan mulai dari renal pelvis ureter buli-buli dan juga sampai di ureter yang tentu transisional sel nah ini adalah randomisasinya kemudian studi ini sudah dimulai tahun 2017 dan kita akan lihat beberapa hasil yang sudah dipresentasikan baik ini adalah karakteristik secara baseline dari pasien-pasiennya jadi Pembrol dan yang diberikan standar kemoterapi dari sisi usia hampir sama kemudian dari resiko dari e-talk semuanya sama dan juga kita lihat disini adalah faktor risiko kita akan pelajari lagi tentu tadi untuk pinjal kita sudah lihat faktor risikonya ini untuk bladder ada yang namanya belmunt risk faktor terdiri dari e-cog pasien kemudian kadar HB lalu apakah ada metastasis ke hepar dan juga berapa lama dari terapi sebelumnya jadi semua faktor risiko ini adalah dari faktor klinis jadi tidak perlu pembiksaan yang khusus ini juga sama mungkin juga kalau kita lihat metastasis ke hepar ataupun fisera itu praktis di antara dua kelompok ini sama nah ini adalah hasil yang sudah dilaporkan pertama mereka laporkan pada saat volop 14 bulan disitu didapatkan median overall survival 10 bulan dan objektif response rate sekitar 21% dan ini ternyata dalam pengamatan selanjutnya follow up lebih lanjut sampai dengan 40 bulan sebenarnya ada yang sudah dipresentasi di ASCO tahun ini yaitu selama 4 tahun jadi sudah lebih dari 48 bulan itu overall survivalnya tetap sama demikian juga dengan objektif response rate jadi praktis sama saja kita lihat nah disitu mereka membagi antara yang disebut sebagai GPS 1 dan GPS total yang lebih dari 10 atau yang kurang dari 10 ini adalah sebetulnya perhitungan apa namanya perhitungan untuk melihat total kadar dari dari PD1 di dalam sel tubuh manusia atau tubuh pasien itu jadi ada cara menghitungnya sendiri nah kalau dilihat dari GPS itu maka kita lihat di sini kita lihat ada satu perbedaan yang bermakna antara pasien-pasien yang mendapat tembrung dengan yang mendapat kemoterapi itu kalau kita overall survivalnya dalam 24 bulan sangat bermakna begitu juga terjadi sebenarnya pada yang pemeriksaan darah atau sel tumornya menunjukkan total GPS yang kurang dari 10 tadi nah di sini kita lihat ada perbedaan yang cukup jauh tetapi kalau dilihat dari nilai P itu masih lebih besar dari 0,005 jadi secara angka sebetulnya baik tetapi tidak berbeda bermakna dengan apa yang diberikan oleh pengobatan dengan chemotherapy terapi nah itu adalah hasil dari apa namanya pada waktu pada waktu dilaporkan sekitar 2 tahun bagaimana yang sudah ada follow up 40 bulan ini sudah pernah dilaporkan 2 tahun yang lalu dan ini tetap tadi saya sudah sampaikan bahwa progisa free survival memang singkat sekitar rata-rata itu 2 bulan sedangkan untuk overall survival tetap sama sekitar 10 bulan kita lihat dibandingkan dengan kemoterapi yang 7 bulan ini perbedaannya bermakna nah kalau dimasukkan dalam forest plot analisis dan ini dilaporkan juga setelah 40 bulan follow up kita lihat beberapa faktor yang berperan di sini memang usia yang terbaik adalah kalau kurang dari 65 tahun itu yang terbaik maka kalau diberikan obat februisumab hasilnya akan lebih baik daripada hanya diberikan chemo faktor-faktor lain itu selain tentu dari performance ya di sini kita lihat kalau sampai 1 0 sampai 1 ekoknya itu sangat baik begitu juga kita lihat ada beberapa faktor lain seperti metastasis ke HEPAR apakah ada atau tidak ada jadi kalau kita lihat ada metastasis ke HEPAR memang hasilnya akan kurang baik walaupun secara keseluruhan kita masih lihat bahwa pemberian obat februisumab ini lebih baik daripada chemo terapi nah kalau kita lihat juga dari response berdasarkan kriteria resist maka complete response di sini kita lihat sekitar 10% untuk pemberu 3% untuk yang chemo partial response sekitar 11% sedangkan stable disease memang sekitar 17% jadi boleh dikatakan yang bisa dikontrol itu kurang lebih objektifnya 71% nah bagaimana dengan durasi dari responsnya kita lihat ini sampai dengan 24 bulan masih cukup baik sampai dengan 36 bulan jadi 3 tahun follow up di sini pemberian febru masih juga lebih baik daripada diberikan chemoterapi nah tentunya hasil yang baik ini harus selatu selalu itu diimbangi dengan efek samping itu pasti akan terjadi karena tadi kita tahu pada waktu kita berikan obat chemrolisumab dan dia memblok hubungan antara si TD1 dari T-cell dan TDL1 dari sel tumor cegat ini juga akan terjadi di sel normal itu tentu kelemahannya sehingga bisa terjadi ada kemungkinan di sel tersebut menyerang sel normal itu ada kemungkinan nah kita lihat tentunya di sini beberapa efek samping yang menonjol seperti pruritus fatigue saya kira sudah banyak sudah tahu kemudian nausea anoreksi hipotiroid itu yang cukup banyak terjadi kalau digabungkan jadi reaksi kulit kemudian hipotiroid tapi bisa juga terjadi di sini kita lihat hiper tiroidism nah tentunya efek-efek samping ini teman-teman nanti harus sudah mempelajari jadi kita bukan hanya bisa memberikan pengobatan tetapi kita juga harus bisa mengenal apa sih kemungkinan efek samping yang akan terjadi bagaimana kita bisa mengetahui sejak awal atau lebih awal lalu bagaimana kita bisa mengatasi saya kira nanti ada waktunya kita akan membuat acara webinar sendiri untuk melihat efek efek dari pemberian imunoterapi karena kalau kita buka NCCN itu ada guideline sendiri khusus satu guideline untuk melihat toksisitas dari imunoterapi itu versi yang 2021 mungkin kalau ada yang berminat silahkan membuka website NCCN itu gratis itu baik jadi sebagai kesimpulan kita lihat kita lihat bahwa data-data yang sudah dipresentasikan khususnya untuk buli-buli itu sudah di-approve baik oleh FDA di Amerika dan di Eropa dan medical saya lupa singkatannya ini kemudian dari BPOM sendiri katanya akan atau bisa sudah akan dapat dikeluarkan dan ini adalah sampai dengan data sampai dengan 3 tahun baik untuk itu memang kita lihat sekali lagi maka pemberian obat-obat imunotepoint inhibitor seperti AT solizumab dan pembrolizumab ini masuk dalam guideline NCCN untuk yang cisplatin ineligible first line treatment kemudian ini adalah untuk yang saya kira untuk yang second line jadi sudah pernah dapat pemberian imunumab di sini masuk seperti yang pertama disusul dengan nivolumab atau AV lumab dan jika di sini kita lihat kalau sudah pernah mendapat ICI obat maka ya kita kembali ke kemoterapi yang konvensional lagi jadi sekuensnya itu selalu kemo konvensional kemudian immune checkpoint inhibitor atau sebaliknya jadi tergantung apa yang diberikan sebelumnya baik nah dengan demikian tadi evolusi yang kita sudah lihat sampai dengan 2013 14 sekarang ini sudah ketambahan paling sedikit ada 5 obat yang baru 2 sudah selesai fase 3 sudah masuk di dalam guidelines CCN beberapa masih harus menyelesaikan penelitian fase 3 tapi kita lihat cukup banyak jadi jangan kaget dalam mungkin 5 tahun 6 tahun ke depan ke 6 obat ini atau ke 5 obat ini akan sangat berperan khususnya pada kanker buli yang lanjut baik sebagai pengobatan monoterapi kombinasi imunochekpoint dengan kemo ataupun kombinasi imunochekpoint dengan imunochekpoint yang lain nah ini adalah beberapa penelitian fase 3 yang sedang berjalan kita lihat macam-macam sejak dari yang non-muscle disini tadi sudah saya singgung kemudian yang masalah inovasif sendiri bagaimana dengan nifolumab atesolisumab untuk setelah operasi dan juga untuk yang sudah netastasis durvalumab disini pembrolisumab dan juga tadi saya sudah singgung kombinasi pembrol dan kemo ternyata tidak memberikan hasil lebih baik dibanding pembrol monoterapi sedangkan untuk yang apa namanya sudah pernah di terapi ada beberapa pilihan lain ini adalah nanti sequencingnya jadi ke depan sekali lagi kita akan sangat-sangat banyak melihat perkembangan obat-obat immunoterapi atau immun checkpoint inhibitor karena kita sudah lihat masih ada beberapa fase 3 yang sedang terjalan dan tentu kita berharap tadi ya saya sudah singgung kita bisa dipantu dengan beberapa biomarker walaupun ini belum terlalu di saat ini belum terlalu bisa disimpulkan sehingga boleh dikatakan penggunaan obat ini saat ini kita tidak menghubungkan dengan hasil pemeriksaan biomarker tersebut baik kita pindah ke prostat sekarang nah bagaimana dengan kanker prostat ini adalah saya kira gambar yang sama-sama sudah sering kita lihat mulai dari saat datang dalam stadium awal kemudian dalam perjalanannya teman-teman semua sudah tahu sudah pernah mendengar studi-studi ini bahwa kan sudah saya kira menggunakan obat-obat seperti abirat keturun ataupun enselutamid ataupun apalutamid sedangkan sebelum itu kita mengadalkan pemberian obat kemoterapi golongan taksan yaitu dosetaksel saya kira itu sudah kita kerjakan mungkin 10 tahun yang lalu nah pada kenyataannya kita sudah lihat untuk obat-obatan yang kita berikan novel hormonal terapi kalau ya nanti progresi sampai dengan beberapa tahun kemudian kita masih putar-puter memberikan obat yang hampir sama hanya tuker saja kalau novel hormonal nanti dituker dengan kemo jadi dosetaksel kalau dosetaksel tukernya ke novel hormonal dan seterusnya jadi yang paling berat tentunya adalah sampai kalau kita perlu memberikan kabel sitaksel karena pengalaman kita obat ini memang sangat toksik sehingga harus sangat berhati-hati ketika memberikan obat tersebut nah sama dengan tadi saya sudah ya perlihatkan gambar ini dengan buli-buli dan tinggal ternyata diproses juga terjadi jadi itu sebabnya obat-obat yang kita berikan novel hormonal terapi ataupun kemoterapi dosetaksel itu kok setelah sekian lama seolah-olah terjadi kekebalan nah ini juga tidak lain karena terjadinya mutasi yang tinggi untuk sistem imun dalam sel tumor ataupun pasien yang menderita nah kalau kita lihat gambar ini adalah gambar sebetulnya adalah trial dari obat pembroly sumab itu jadi mereka melihat ternyata kalau dilihat dari sekelompok atau sekian banyak sel-sel tumor yang ikut kalau diperiksa mismatch apa namanya repairnya repair statusnya ini ada pemeriksaan khusus namanya mismatch disini ya yang deficient atau kurang itu masih bisa diberikan obat pembro dengan respons disini kita lihat khususnya untuk respons radio lufis jadi baik itu lesi metastasis tulang ataupun metaparu atau hepar yang cukup baik memang sampelnya hanya satu untuk prostat disini kita lihat tetapi ini bisa dipakai untuk banyak tumor yang paling banyak disini kita lihat adalah dari kolorektal tapi ini adalah satu bukti bahwa bisa ada efeknya nah sehingga tentunya saya kira kalau kita lihat di dalam guidelines NCCN yang baru versi 2021 untuk pasien-pasien kanker prostat yang CRPC belum pernah dapat terapi dosetaksel atau belum ada tetapi sudah pernah dapat yang hormonal new hormonal kemudian maka kita bisa berikan obat-obat tergantung apa yang kita kasih pertama kali sedangkan untuk keadaan tertentu misalnya banyak metatulang radium 233 nah kalau dia sebelumnya sudah pernah mendapat obat-obat novel hormon tapi belum mendapat kemo dosetaksel maka tentu pilihannya dosetaksel nah dalam keadaan tertentu disini kita lihat ada satu kotak disini dalam apa namanya guideline MCCN itu bahwa kita masih masih bisa memasukkan atau memberikan obat seperti disini olapari sekali lagi ini adalah juga yang diberikan kalau kalau ada masalah di homologus recombination repairnya ini ada pemeriksaan tertentu sedangkan kabat cetaksel kemudian pembro itu bisa diberikan sekali lagi tadi ya kita sudah lihat ada kelemahan atau disfungsi boleh dikatakan dari mismatch repairnya jadi masih masih memerlukan beberapa pemeriksaan molekuler sebelum kita pastikan dia boleh dipakai apa enggak demikian juga untuk pasien-pasien yang sudah pernah dapat dosetaksel tetapi belum mendapat novel hormonal kita lihat tadi ya kalau dosetaksel ya kasihnya abi tapi juga sama kita lihat sudah masuk beberapa obat-obat imunosexone inhibitor sama tentunya kalau dia pernah mendapat kemo ataupun mendapat terapi novel tetapi sekali lagi ini masih dibatasi oleh beberapa pemeriksaan molekuler biologi molekuler yang mengatakan oke obat ini akan cocok dia hanya atas pada situasi tertentu saja nah sekarang muncul kombinasi antara imunosexone inhibitor dan tadi kita sudah lihat itu ada olaparib nah ini kita ulang lagi bagaimana cara kerja dari apa namanya dari imunosexone inhibitor tadi dia akan membangunkan T-cell kemudian T-cell akan mencari pasangan dari T-D1 T-DL-nya kalau ketemu dia akan tidak bisa kerja tapi kalau ini tidak ketemu dia akan survive T-cell-nya nah ini akan di-block oleh T-D1 inhibitor dari fembrilisumab sehingga T-cell bisa tetap aktif dia bisa masuk atau bisa menghancurkan antigen presenting cells tersebut nah bagaimana dengan cara kerja olapark ini agak satu istilah baru teman-teman juga nanti harus mulai terbiasa mendengar atau membaca istilah ini disini kita lihat ada yang namanya PARP P-A-R-P apa itu P-A-R-P PARP itu itu adalah singkatan dari poli ADP ribose polimerase nah ini menjadi menjadi populer tren belakangan ini salah satu obatnya adalah olaparit karena yang disebut sebagai PARP inhibitor itu ternyata bisa digunakan nanti kita lihat bukan hanya pada kanker proses tapi juga digunakan untuk beberapa tumor-tumor padat lain bagaimana kerjanya kerjanya adalah olaparit ini akan akan menangkap atau menangkap PARP tersebut dan dia akan disembunyikan di salah satu strand jadi single strand band dari DNA sehingga proses replikasi tersebut ini akan terhenti karena salah satu dari strandnya ini kalau ini satu strand kalau dua-duanya ada double strand di sini itu akan terputus kalau dalam keadaan normal tentu perbaikan sel ini akan bisa berlangsung terus dengan bantuan dari PARP tapi karena sudah dihambat maka di sini terjadi defisiensi dari homologus rehabilitation rehabilitation apa namanya res apa dari HR ya ya homologus recombination defisiensinya recombination defisiensi maka dia nggak bisa meneruskan replikasinya gitu ya karena sudah dihambat atau ditutup oleh si PARP yang dibawa oleh olaparib tersebut hingga dia akan masuk ke dalam pathway yang istilahnya di sini error prone jadi sangat mudah terjadi error dalam proses replikasi tersebut akhirnya terjadi instabilitas genomic dan akhirnya selnya akan mati itu adalah bagaimana cara kerja dari olaparib di dalam sel tumor nah rasional dari penggabungan olaparib dan pembrolizumab ini agak kompleks di sini kita tahu para peneliti sudah tahu kalau diberikan PARP inhibitor terhambat maka PDL-nya akan ligand itu akan naik akan cukup banyak melalui satu proses dari stimulasi di interperon gene di sini nah tentu dengan naiknya PDL-1 di sini kita tahu ini adalah sebetulnya daya tarik untuk T-cells yang punya antigen punya tadi kita ada tentaklenya PD-1 untuk ketemu walaupun dia akan hancur nah sebelum dia hancur atau menjadi exaucet itu akan dicegah dulu dengan anti-PD-1 yang datang dari imun checkpoint inhibitor atau februlisumab sehingga kombinasi antara olaparit meningkatkan sebetulnya meningkatkan PDL-1 dengan bantuan jalur ini tadi yang melalui terkenal jama itu sebenarnya menjadi daya tarik bagi T-cells yang akan ketemu pada saat dia ketemu maka disini akan bekerja pembrulisumab memblok apa namanya kombinasi antara PD-L1 atau ligan dengan PD-1 dari T-cell sehingga T-cell ini akan tetap aktif tapi dia sudah ada sudah ada di dalam sel tumor tersebut sehingga dia bisa bisa diharapkan bisa menghancurkan sel tumor itu adalah bagaimana sintesisnya nah ini adalah satu studi sendiri namanya Killing 010 membandingkan antara Pembro kombinasi dengan olavarit ini oral obatnya olavarit ini oral dibandingkan dengan pengobatan standar baik encelotamid ataupun abiratron disini kita lihat nah ini adalah untuk pasien-pasien CRPC dan tentu mereka akan lihat bagaimana overall survival bagaimana dengan progression di serbaan dan seterusnya dan memang penelitian ini baru akan dimulai tahun depan di fase 1-2 sudah selesai tahun ini sudah dilaporkan di ASCO ternyata hasilnya cukup mengembirakan hingga fase 3 akan berlangsung tahun depan jadi mudah-mudahan tahun 2023 selesai tidak sampai 2 tahun 2 tahun lebih sedikit kita mungkin akan dapat mudah-mudahan kita bisa dapat satu kombinasi obat baru lagi yang diharapkan bisa memperpanjang survival pasien-pasien MCRPC kita yang kita sama-sama tahu saat ini baik diberikan novel hormonal treatment baik itu abi atau ensa atau apalitamid atau dikasih kemo dosetaxel atau naik kabasitaxel hasilnya kok tetap survival itu antara sekitar 12-18 bulan nah dengan adanya kombinasi ini diharapkan bisa memperkanjang ini adalah slide terakhir saya terima kasih atas perhatiannya sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Prof. Fumbas presentasi yang sangat menarik jadi memang imuno checkpoint ini sudah banyak digunakan di dalam berbagai macam jenis kanker salah satu sudah dibahas data hukuman di kanker kinjal kemudian Prof. Fumbas tadi sudah membahas di kanker puli dan kanker prostat terima kasih last but not least we will welcoming our guest speaker from Tokyo Japan Prof. Masayoshi Nagata good afternoon Prof. Nagata nice to see you you still remember me nice to see you yeah 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 this is Prof. Nagata is my teacher my mentor during my fellowship in Jutendo he teach me a lot about the medical oncologist and then the surgery laparoscopic and robotic surgery in there we will show the curriculum vitae from Prof. Nagata this is the bibliography of Prof. Nagata he graduated from the Taudai University of Tokyo for medical student and urology training program and then now he is actually associate professor in the Juntindo University Prof. Nagata will tell us about the sharing discussion about the use of pembrolizumab in Japan especially in the case of kidney cancer and the ureterial carcinoma or bladder cancer Prof. Nagata time is yours thank you thank you thank you thank you thank you for your introduction and thank you for inviting me to such the webinar my name is Masashi Nagata department university jintando university at the special we can see your slide clearly okay okay thank you thank you this time I will talk about evidence of immunology especially in pembrolizumab for renal cancer and ureterial cancer and experience of using it in Japan so and please allow the topics and content of the first half to overlap so about many clinical studies so oh I have no COI2 disclosure so in the first half I will talk about the pembrolizumab for advanced renal cell carcinoma I think it's the same in the same in the world but pembrolizumab for kidney cancer can only be used as combination therapy with actually as a first line therapy first of all I have to comment on the IMDC risk classification so IMDC classification used worldwide is in the molecular targeted drug error such as tyrosine kinase inhibitors and mTOR inhibitors but data from immune checkpoint inhibitors were not included classified into the three groups according to how many of these items are made such as calcium anemia neutrophils and the prognosis correlates well but poor prognosis of this poor risk group proved to be a problem for molecular target drugs alone so therefore in order to improve this immunoncology drugs have appeared one after another from around 2016 led by nivol bums nivol bums ion drugs are mainly drugs that blocks PD-1 PD-L1 pathway and inhibits the mechanism by which cancer cells avoid immunity but also the CT-LA4 inhibitor which released breaks on the strong immune renewal signals currently we can also be used in combination therapy with nivol bums first of all so in the first there was a so called drug drug in in japan where drug insurance approval was delayed for many years compared to western countries however novel drugs now approved almost as soon as in the united states and many agents and its combination therapy equivalent to those in western countries can be used under insurance in the area of kidney cancer in 2016 the first IO treatment nivol was approved in japan as second line therapy for advanced RCC and in recent years IO combo and IOTK combination therapies have been introduced and the latest noble TKI capozantinib has become available first of all the combination therapy of ipilimumab and nivolumab has the longest established evidence as first line IO therapy this year the minimum of preservation period has reached five years but overall survival rate of poor and inter risk has been significantly extended given this result the median overall survival rate of more than four years I commented earlier on the IMDC classification that the poor risk group has a very poor prognosis with TKI treatment alone it can be said that the IO combination therapy has just solved this problem in addition another future of combination therapy and EP Nibo is its effectiveness in sarcomatoid RCC sarcomatoid kidney cancer usually has very poor prognosis maybe overall survival about only one year with sunitiv monotherapy but up to 31 months is in the epinebo group so in our institution also epinebo combo is preferentially used for RCC including the sarcomatoid component in the biopsy result 2019 two years ago two types of IO-plasticia therapy were approved at the same time axiom pembrolism and axiom abelbum these can be used to legal address of IMDC risk but are limited to the first line therapy according to the result of clinical trials combination therapy of abelbum did not show a significant difference to overall survival but it can be used for all risks in Japan legal address of TPD-L1 status finally carbonation is also approved last year which has effective mechanisms of inhibiting the HGOC MET signaling pathway and has good evidence as post TKI treatment however it can be used for all IMDC risks not only after TKI any TKIs but as all treatment lines in Japan so last year so then last year all treatment strategies recommended by US guidelines in Japan are also available for health insurance action PEPRO IO COMBO IO TK COMBO or capital CHIM second line capital CHIM Nibon BAB ACTIV so last year so now let me introduce the latest updated data of PEMORISM keynotes 4 to 6 study in combination with X TINITI the control was a 1-2-1 randomized phase 3 trial whose observation period was extended to minimum 42 months with results presented at this ASCO annual meeting this trial has a higher percentage of favorable risk higher percentage of favorable risk compared to the CA checkmate 214 trials but the updated results showed median overall survival of 15 seven months good overall survival prolongation effect compared to the checkmate 214 or if you need trial furthermore high objective response rate high ORR which is one effective features of IOTK combo was 60% and CL rate was also good at 10% however the first issue of effect first one treatment is what should be used as post treatment after this TKI PD inhibitors even in the femoralism of accionable group more than 50% of patients require the next treatment so as expected as TKI or as TKIs were used in almost all their cases more than 9% it is interesting to see which TKI was used as second line treatment and how effective it works so I'll show you the result of another ongoing IOTKI trial which is still in clinical trials at our Juntento hospital and cannot be used in clinical protests in Japan well reported as this year ASCO meeting clear trial of Lambo Chimbal Pembrolizman it is randomly assigned to three groups Lambo Chimbal Pembrolizman Lambo Chimbal and Eberolimus versus Sunitin so as a result of the prolongation of progression free survival rate and higher very high OR objective response rate and particularly striking when compared to other clinical trials or with IO drug and more over the objective response rate to the primary region and two more shrinkage rate were very excellent very excellent as reported as ASCO meeting this year longer few FFS prolongation higher ORR and higher shear weight were outstanding compared to the Checkmate 214 epinevo trial and keynote called 26 temporal reason of action trial the so Checkmate 9 competitive first Nivolum trial so it can be said it's very excellent however regarding the evaluation of overall survival the observation period is still short and it cannot be compared with others currently the Society of Immunotherapy of Cancer Consensus SITC recommends epilibum ebolibum and pembrolizum and is recommended as second-line treatment so then sorry for the complicated figure at the treatment algorithm at our Juntendo hospital so the principle is that inter poor risk for inter poor risk and epilibum and nivolva is basically used and favorable risk for favorable risk favor risk of action is generally used and the cover that is used as second-line and subsequent other TKIs such as ax-chain we believe that the most effective molecular target for RCC is VGFR and that inhibition the C-MET pathway is theoretically effective for renal cancers that become resistant to the VGFR pathways after ax-chain so it's but in the actual real world clinical practice we may have some cases who even TKIs alone can be expected to be effective for sufficiently long duration and elderly patients with as a complication who have tolerability problem with IO combination therapy real world clinical practice so in fact summarize the result of clinical trial of first line combination therapies it's considered that characteristics of TKI IO or PFS PFS prolongation effect by two different mechanisms high objective response rate and tumor shrinkage rate so why that IO IO combotherapy is a longer over survival programmation prolongation especially for the intermediate and poor risk patient so taking advantage of TKI characteristics of IO TKI therapy I think these are indicated for cases in which site reductive nephrectomy or metastasectomy will be considered after tumor shrinkage by first-line treatment so now let's consider the actual case case one is 51 year old female patient also she had no complaints she was referred to our department because she was pointed out to have checked x-ray abnormality at another hospital and her comorbidity was the artery rheumatoid arthritis so this is CT scan before papalism of accident CT scan show the clear cell LCC in light kidney less than massive less than 10 cm in diameter with tumor slumps tumor IVC slumps from the light renal vein to the inferior vein cover IVC slumps was about 2 cm 2 cm so and 5 months after combination therapy pembron rejuven and X-Chim multiple lung metastasis multiple lung metastasis all disappeared then the complete response shear was obtained so response of primary region was also good this before pembro-axi and after pembro-axi before pembro-axi and after pembro-axi the tumor diameter was reduced by 40% and IVC slumps IVC slumps was also shrunk into the renal vein so resulting in the downstage from T3B to T3A so as a result the multiple lung metastasis was complete response and the primary IOC was significantly reduced which was the most promising effect of IOTK combination therapy therefore the primary region could be resected by less invisible arterioscopic surgery after operation so both drugs were discontinued but one year has passed without recurrence very excellent effect so the following case is similar similar case but 74 years old woman was referred to our department because massive linear tumor and massive pancreas tumor was pointed out by ultrasonography examination at the medical examinations the C had anemia and IMDC risk was intermediate risk and the pain below actually and the therapy but without adverse event so this is before combination therapy CT scan showed light we know massive tumor less than 10 cm in diameter and multiple pancreas metastasis up to 2 cm in diameter so this is the primary region so and the combination therapy was pembrolizumab and axitum could be continued for 6 months without major side effect resulting in 35% reduction in the primary region and almost necrosis necrosis inside and half reduction in the metastatic pancreas region finally finally operation was performed joined with the surgeon team and minimally minimally invasive operation so laparoscopic light large gun refractory plus laparoscopic tankless body restriction could be successfully performed as a result of efficacy of the response rate and tumor shrinkage rate by the TKI-IO combo surgical CL words complete response words obtained after that post drug was discontinued and cancer had not recovered so summary first-line treatment of kidney cancer first-line treatment metastatic LTC include TKI-MO therapy IO-IO combo and TKI-IO combination therapy there are wide variety of options while they are good for patients and it complicates individual case choices and each IMDC risk result of long-time 4 minimum 5 is in the checkmate 214 trial long-time overall survival while still maintained in the epinebo group so especially in case with poor risk on sarcomatolidone it should be sarcomatolidone RCC it should be given preferentially and keynote 426 trial also released long-time follow-up data for minimum 42 months showing still high ORR and long-time overall prolongation so in order to take advantage of strength TKI-IO therapy which is high over objective response rate and tumor shrinkage rate so it is ideal for patients for RCC who have primary legion surgery in mind after systemic first-line treatment so in the future TKI-IO combination therapy another TKI-IO combination around between carboyl and nevolvan will increase further the first-line treatment should be selected by considering priorities such as long-time overall survivor and shear rate while following up the long-time updated data of the effect and safety so next let's move on to the topics on pembrololizum for metastatic urocellic carcinoma UC pembrololizum like each country is only covered by second-line therapy for UC in 2017 the efficacy of pembrololizum for overall survival as a second-line treatment for advanced metastatic usage that had occurred after platinum-based chemotherapy in GCE or EBAC was reported in New England Journal of Medicine and it has since been available in Japan in 2017 In this trial the median overall survival of tempororizum to metastatic UC was significantly shorter about 10 months compared to the median overall survival to 25 months as the same second-line treatment of nivolum the same PD-1 inhibitor for metastatic alcacy in the Checkmate 205 trial thus advanced UC ulcerative cancer must be a poorer prognosis cancer since January 2018 we used pembrolol rizumab for total 62 cases with advanced UC average age was 70 years old and about 8 times more was a male patient and one third were with upper urinary tract cancer renal pelvis or ulular cancer the many patients have smoked before metastasis site so more frequent in the lymph node metastasis lung bone liver and pelotonin dissemination so over 60% of patients underwent surgery cystic or nephiro uretrectomy so underwent at least two cores of platinum based chem therapy GC or germ carboplatin so were given in almost all cases and pembrolizumab was used for subsequent recurrences so result the median overall survival of pembrolizumab treatment at our institution was over two years 24 nurses so about twice the result of keynote 045 trial so one of the reasons for the good overall survival result is that our patients have a high complete response CL rate and relatively large number of patients have achieved long time survival so disease control rate is 56 percent but 80 percent of patients withdrew from serious severe immune related adverse event IRA such as neocytis or colitis and so on so now let's move to case review the first of all this is one champion case whose treatment was remarkably effective a case of massive blood cancer or failed failed entire blood with a local invasion prostate and muscle war so young man with multiple lymph node metastasis and sarcomatoid component sarcomatoid component in the cancer tissue which is considered to have a very poor prognosis so three cycles of germ cisplatin GC chemotherapy were almost ineffective but 12 cycles of pembrolizum reduced the tumor dramatically dramatically reduced resulting in near CR or completed response so this allowed us to undertake total cystectomy and pathological findings showed there was no residual cancer suggesting that IO treatment can be also sensitive to sarcomatoid component ulceral carcinoma just as epidermab and nivolumab are effective for sarcomatoid LCC we saw it is champion but we are currently writing a case report at school so since it is not interesting to see only the successful case so I present an interesting case as a second case this is case a 67 year old male with light ureteral cancer and multiple lymph node metastasis after three cycles of neoadjuvant GC chemotherapy total light nephro ureterectomy has performed followed by MBAC chemotherapy as advanced therapy his pathological diagnosis was urecery carcinoma with sarcomatoid variant grade 3 53 according to immunohist chemical staining the PD L1 positive so however a year later small small multiple or land metastasis and major steno and paraheotic lymph node metastasis before temporal treatment so CT scan showed small small multiple but small land metastasis and small paraheotic lymph node metastasis before temporal treatment and we immediately started temporal treatment although there were no side effect in the acute phase before second administration he was admitted to the emergency outpatient department with complaint the sudden deterioration of physical condition and was hospitalized on the same day CT scan on the admonition showed very rapid increase in multiple land metastasis and paraheotic lymph node metastasis and multiple large metastasis this rapid progression was unlikely in the patient previous progression thus it was thought to be a possible cause of IO treatment so-called hyper progression caused by IO treatment what is important evaluation is the difference between the should progression or true progression no approved biomarkers or imaging diagnostics are available to distinguish should progression and true progression should progression is so to have two causable conditions transiently activated lymphocyte infiltrates the tumor and second the tumor grows while the immune system is priming it should progression continue IO treatment we should continue IO treatment femoral is one but in contrast hyper progression is defined as diameter has more than doubled in the initial evaluation suggesting that IO treatment may cause it but it is unclear this image is multiple labor metastasis baseline after eight weeks IO treatment after eight weeks this is hyper progression this is interesting case so now on the different topic the new PD-L1 inhibitor available has also appeared from the NCC NCC N guideline if progression disease is not shown after six or six to four to six cycles GC chemotherapy available is recommended to use as switch maintenance so evidence of overall survival efficacy to support available was reported in New England Journal of Medicine last year at the Javlin Pleasure 100 trial so the case actually used available in Jintento hospital is 77 year old women so complaint was recurrent cystitis because he had early stage blood cancer early stage blood cancer including carcinoma in situ CIS and about the after BCG blood infusion therapy but multiple lymph node metastasis that spread throughout body body records so first three cycles of GC chemotherapy so first three cycles of GC chemotherapy were significantly effective in this patient with FDG PET scan and FDD accumulation so accumulation disappeared almost completely and CR completely response was obtained on the image very so effective so live node accumulation disappeared but in the past it would be in the past so or before two years ago in the past it would be just only followed until it records and if it records it would be treated with pembrolisban however from this year switch maintenance therapy has been covered by insurance in Japan and available treatment is currently underway so now ongoing so lastly finally there is another good news currently there is an issue with third-line treatment of ulcerial cancer after platinum chemotherapy GC chemotherapy and after IO treatment pembrolizum treatment this year New England Journal of Medicine demonstrated effectiveness of prolonging overall survival overall survival with novel antibody drug conjugate EB Enfol Tumab Belixin as a third-line treatment so and perhaps it will be launched by Astras Pharma in Japan later this year autumn or winter and will be available in clinical practice so it's it's been a long time but thank you for attention thank you very much professor Nagata this is all our speaker that present the topic about the immunotherapy in the eurocannital cancer we this is in the session the discussion session this is several questions from the participant to all of the speaker the first one maybe for the doctor ferry from the doctor the role of TGF beta one to the renal cell carcinoma there is a role of TGF beta one for the renal cell carcinoma pathophysiology and then TGF beta can be diagnosis or prognosis or follow-up for the renal cell carcinoma cases maybe doctor ferry or doctor lukman doctor prof umbat or doctor nagata can answer this question from the participant doctor ferry first the role of TGF beta one in the renal cancer renal cancer there is any place to use the TGF beta one as the biomarker or something like treatment for the renal cancer so about the clear carcinoma yes clear so I think main target is VGFR so firstly I want to use axiom axiom is specific to targeting VGFR so firstly I use axiom and after axiom treatment carcinoma has resistance to VGFR targeting therapy and I think C-meto signal pathway is the next target so multi-target kinase kinase multi-target kinase and now I think the best choice is covenant but it is difficult to which is so biomarker is so not available for molecular genomic it is one issue okay thank thank you professor maybe another speaker any opinion Dr. Ferry maybe yeah VGFR as a marker of course is not quite easy to check in the clinical practice in daily practice I think but we have we used as we talk talk about the favorable or intermediate or maybe poor risk prognosis maybe this guideline can use as we use this kind of the treatment but maybe any next time we can use if the VHGF as a marker as available as like PSA maybe I don't know when could be used as the can we can choose which one the prefer regimen I think that's all thank you thank you maybe Prof Mbas or Dr. Likman can make their opinion Prof Mbas probably you want to talk first no no I think currently we don't have any molecular markers for the kidney tumors besides some experimental studies because there is no information or no solid conclusion that we can have thank you yeah I think I fully agree with Prof Mbas Dr. Taufik that currently we don't have single molecular markers to be used for clinical evaluation both to evaluate the clinical treatment or the progression of disease but of course TGF beta 1 is one of the interesting markers that can be studied the point that I want to emphasize is there are other markers that have been studied as well one of the famous markers is carbonic and hydrates 9 and you guys will find a lot of markers more than 30s and the main conclusion for this question is that today nowadays we don't have any single markers therefore rationally if you want to use these markers to evaluate the clinical progression or treatment then we need to use a simultaneous markers instead of one so no single markers at this moment thank you thank you for all the speaker the next question from dr eric the north nusa tenggara if they have if we have patient with relapse after parcel nephrectomy what to do next so the tumor relapse after nephron sparing surgery or parcel nephrectomy what to do next do the other parcel nephrectomy or goes to systemic treatment maybe professor Nagata you have any opinion so which side so in the same side local recurrence local relapse in the same side of kidney so if a patient underwent partial nephrectomy so we select total nephrectomy local because local recurrence and if not so but distant meters is of course systemic therapy but in each case it's difficult to discuss I think radiation therapy is not effective for radiation I think if possible surgery operation remove recurrence I am a sergeant okay 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 yes thank you professor Nagata maybe dr very prof or dr kman can add the opinion to this question I think if relapse in set of the former in partial nephrectomy of course we can do the nephrectomy radical but if the patient is relapse is not in other organs or in distance metastasis of course we use the systemic therapy as option that's it yeah okay dr kari thank you maybe prof mbas or dr kman have any opinions yeah yeah i agree with dr kari that if there is no metastasis and the contralateral kidney is normal then okay of course you will take or remove the residual kidney with the local recovery but if there is metastasis then i agree i will give systemic treatment first or in case that this is the only kidney that the patient had and if you remove it he or she needs kidney dialyze then we have to find another method to keep the kidney inside you maybe dr luman any different opinions no i basically agree with professor umbas professor nagata and dr perry so if local recurrence happen then without metastasis and as long as surgery is still possible to perform then we can proceed with radical surgery but i also agree that if metastasis status happens then we need to consider some aspects including the renal function of the contralateral kidney before deciding further thank you thank you dr ruman another question from dr jemi as we know that in indonesia almost all patients come in the late stage or advanced stage of the tumor regarding of the early stage of tumor how to be minimize this condition like what we can do for screening of the urogenital cancer especially for renal cancer how the japan do the screening for the cancer because in indonesia always patients come with late stage or advanced stage how about in japan professor nagata yeah thank you so in japan so our patient with renal cell carcinoma so not no symptom no symptom but as a so CT scan for ultrason sonography for purpose as a disease so so we japan has many CT scans MRI so many CT scans MRI so CT scan examination is very common so if patient cough only common cold or so stomach ache so physician or physician CT scan so or or yeah basically basically dr. tofik what professor nakata wanted to explain is that rcc particularly small tumors will not give any any symptoms therefore in japan accidental finding imaging due to other symptoms is that what you mean so it was accidentally finding for the rcc itself yeah is that correct i think so how about the medical check-up general medical check-up is covered by insurance in japan because in indonesia general medical check-up is not covered by insurance so the patient almost came to us with the symptom and if we see the symptoms so the patient came in the late stage or advanced stage how about in japan yes medical check-up so depending on the local or local government but so simple screening is available or no cost i think in japan in japan check-up split all over japan so yeah okay thank you professor any comments from the other speaker okay can i have some questions for professor nagata yeah yeah okay of course professor i'm really impressed with the cases that you shared with us all of them are very good nice pictures and documentation as well but i always have in mind that immunotherapy treatment is not without side effects and now today we are talking a lot of the combo treatment the combination between immunotherapy and tyrosine kinase inhibitor or i o and i o immunotherapy and immunotherapy the question is how often do you find or observe side effects of the drugs particularly the combination treatment and how do you usually treat that let's just say for the rcc thank you for question so my image it's my last image is the i o i o chapi called 30% 30% of patients required high dose so because of ira blank or so my my colitis 30% if you remember and the same only pembrolizum active or pembrolizum for uracillus carcinoma 20% 20% 20% of patient required high dose stride and 10% patient with abelbam abelbam is so we should care about infusion reaction but ira is less frequent available so about 10% 30% 20% 10% but so my Junkendo hospital has many departments very so relationship for ira treatment consultation abel okay thank you thank you very much professor Nagata so it seems that high dose steroid should be carefully considered because up to 30% of side effect particularly with IO combination nation and you mentioned also about afilumab if I'm not mistaken which only end up with about 10% of complication so yeah I give the time back to you probably for other speakers yeah thank you there is there is a question from the participant Dr. Yudhis Tira from Airlanga University to Professor Nagata if we have pseudo procreation to the patient after we give the pembrolizumab what you do next stop the treatment or you do another additional treatment for this patient pseudo progression patient yeah for the carcinoma advanced renal cell carcinoma patient with pseudo progression should the chemotherapy continue or stop and change another treatment so now we can't use EB EB so progression level depend on the progression level is slow growing or rapid growth and side effect no side effect so I select continue to use pembrolizumab but patient cruelty of line depend on side effect and so gloss level but so now we don't have good effective chemotherapy for side line and side line treatment so I am looking forward EB okay yeah thank you Professor Nagata maybe any comments any question from another speaker Professor Rumbas Dr. Faheri Dr. Luqman regarding this meeting today yeah and fortumab fedotin that's the EV I think that was the last message from Professor Nagata for a pseudo progression of advanced RCC isn't it I don't have any further question thank you yeah Dr. Faheri maybe any comments or any suggestion regarding to this meeting today oh thank you Professor Mbas I would like to thank Professor Nagata for sharing his experience it is very valuable for us because we just starting using this IU treatment in kidney and maybe in the next few months starting with their bladder thank you thank you thank you very much Professor Nagata as our guest lecturer today in the webinar of the role of immunotherapy in the uricanital cancer nice case sharing and also thank you for all the speakers that sharing our knowledge to us so we can improve our knowledge about immunotherapy in the uricanital cancer once again thank you Professor Nagata Professor Umbas Dr. Luqman Dr. Ferry for the participation in this webinar today hopefully this can improve our knowledge Indonesian urologist knowledge about immunotherapy in the uricanital cancer see you in the next time